Intro Jadi saya jelaskan tadi Kalau kita belum jelas Kalau kita belum tahu permasalahannya Jangan ngomong Diam Kalau kita ditanya tentang Tanya terlintir dulu Benar atau enggak Karena kalau kita ngomong Sebelum kita tahu ya dosa Dihadakan Allah Kemudian bisa jadi benar Sekarang kan ada masalah-masalah Yang sifatnya Berita itu dipolitisi Bahkan hukum dipolitisi Dan kita cek dulu Ini lebih banyak manfaatnya Buat Umat, masyarakat Atau lebih banyak putar Yang tadi prinsipnya Secara umum Kalau orang yang pada umumnya Dia adalah dikenal orang mahi Kemudian ada kasus Termasuk kita Enggak mungkin Di antara kita yang Tidak ada di antara kita yang bersih Masih ada kesalahan Ada kebelian Diketahui oleh orang Atau tidak diketahui orang Mungkin diketahui oleh orang Ketika diketahui oleh orang Atau kita mengetahui kesalahan orang Sikap kita harus kita tutupi Bukan di sebar luar Kemudian Di berita Di berita ini ada dua Berita yang balut Sifatnya opini Isu Itu harus di cek Betul-betul Jangan sampai kita ikut-ikutan Isu Isu dan opini Dosa namanya Ada berita yang sudah Jadi kasus Terpidana Sudah diproses secara hukum Bahkan mungkin sudah Dimenjalani hukum Itu lain lagi Itu pun juga harus Kita hitung Mana manfaatnya Ada manfaatnya Atau tidak Kecuali satu Kita boleh menyebar Luaskan berita Kesalahan orang lain Manakala orang itu Adalah orang pasif Orang pasif Yang kebiasaannya Memang begitu Orang jahat Dalam bahasa kita Tapi ini kan mungkin Orang-orang baik Bisa jadi Ada jebakan-jebakan Ada motif-motif tertentu Dia secara pribadi Adalah orang-orang baik Itu yang harus kita tutupi Jangan kita tambahin Menyebarkan Isu dan berita Yang kemudian merugikan Apalagi kemudian Berita gak ada kaitannya Misalnya Beritanya tentang Kasus korupsi Kemudian terkait dengan Keluarganya Itu sudah melencet Gak boleh Yang lain-lain Kasus-kasus Ayo fokus pada kasus itu Kalaupun perlu Kalau memang itu Ya diperlukan oleh publik Tapi masalah kita sekarang Lebih banyak berita Yang sifatnya Apa Tadi ada Penciptaan Ada yang lebih dasar dari itu Berita itu sebagai alat Untuk menjatuhkan karakter Seseorang Bisa menjatuhkan orang Bisa menjatuhkan kelompok Bisa menjatuhkan Golongan dan seterusnya Itu juga Harus hati-hati Dari mana sumbernya Berita itu Harus dicek tadi Harus dicek Harus diteliti Harus hati-hati Harus dipelajari Jadi tidak Semua berita Mungkin Benar beritanya Layak untuk Disebar luas Bisa jadi sudah Sebar Kewajiban kita Menutupi Melokalisasi Jangan sampai Semakin luas Semakin luas Semakin luas Yang berdampak Negatif Buat masyarakat Atau merusak Citra Islam Dan umat Islam Itu Kita sebagai Jurnalis Muslim Atau muslimah Harus punya Apa Tanggung jawab itu Bukan hanya Sebenarnya menyampaikan Berita Bukan hanya Sebenarnya Menyebarkan berita Seperti itu Peramedia Kalau berita Atau media itu Mengusuhi kita Umat Islam Harus dilawan Ada kantor Berita dengan Berita yang imbang Bahkan lebih kuat Kalau itu Masalahnya adalah Berita yang memusuhi Berita yang menyerang Berita yang Menghancurkan Harus dilawan Sudah berita yang menyerang Sudah berita yang menyerang Bukan dengan emosi Berita yang menyerang Berita yang menyerang Merusak dan memusuhi Dalam konteks Perak Media Ya harus dilawan Sudah benar Tentu Ketika kita melawan Dengan imbang Pelawanan kita harus kuat Seimbang dengan Mereka yang gunakan Mereka gunakan Kalau kemudian Kita hanya seketah Ada semangat melawan Tapi tidak kuat Akhirnya apa Justru Justru menjadi lemah Menjadi kalah Menjadi bermasalah Kalau gak bisa melawan Lebih baik Diam Bisa lawan Lawan secara kuat Kuat data Kuat informasi Kuat media Penyajian Dan seterusnya Seterusnya itu Lebih baik Tapi kalau gak bisa Lebih baik Diam daripada melawan Dan kalah Gitu kan Di masa Rasul Di Mekah Media Menyerang Rasulullah Sampai Rasulullah Tidak melawan Karena Tahu diri Belum mampu Belum kuat Lebih Fokus yang lain Itu tinggal Menghitung kekuatan kita Kita kuat gak Nah Seperti itu Alhikmat TV Media Referensi Islam Dapat diakses Di www.alhikmatv.com Dan Playstore Android Alhikmat TV Alhikmat TV Alhikmat TV